Ini ada 94 penerima dan itu mensasar seluruh instabilitas yang ada. Tidak semuanya instabilitas kita itu dibantu pada kesempatan ini, tapi kita senantiasa berharap untuk ke depannya dari Kementerian Memang-Milakan Kepanggung untuk memperhatikan kita. Saratnya memang kita butuh data. Mereka butuh data dari kita dan data itu sebenarnya ada di desa-desa. Beberapa bulan yang lalu kami minta kepada Bapak Camat, kepada Bapak Desa untuk meminta data-data instabilitas yang ada di sebuah Kabupaten Manggarai Timur. Nanti base data itu juga menjadi aturan kita untuk mengajukan ke Kementerian yang terkait dengan atensi atau asistensi realitas sosial kepada teman-teman atau masyarakat kita yang mengalami apa namanya, distabilitas. Memang sungguh disadari bahwa penyanaan instabilitas di Kabupaten kita itu cukup banyak. Tapi memang dengan kemampuan suang fiskal kita yang tidak menguntungkan, satu-satunya harapan kita adalah bagaimana kita bisa melakukan sineritas, kemudian kolaborasi dengan Kementerian melalui walaifat dan Bupan supaya persoalan kita sedikit-sedikitnya bisa diatasi. Yang berikutnya memang bantuan yang pada hari ini diberikan, itu sebenarnya ada yang bantuan baru diterima, ada juga bantuan lanjutan, semacam follow-up dari bantuan sebelumnya. Nah misalnya kemarin itu ada bantuan untuk kegiatan pertanian, itu kemarin mereka sudah mendapatkan bantuan tangan palsu. Kemudian ada juga yang tadi bantuan alatan pelajar, buku-buku atau kebutuhan sekolah itu kemarin sudah mendapatkan bantuan kaki palsu. Nah jadi dari antara semua bantuan ini ada yang dapat baru, ada yang memang bantuan tambahan bagi mereka. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!